Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua Apa mahmu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku Sekarang atau tak selamanya Betul sekali Janda Melayu di era 2008-2009 Jaman-jaman kemasannya Yang awalnya benar-benar band itu Karena musim-musimnya Melayuan Kali ini salah satu lagu hits dari Ungu Diyanyikan Ungu? Wali, Pak Oh, Wali ya? Ungu itu Oh iya, kalau Ungu tahu apa? Kalau Ungu itu lagu tahu, Kakak, kalau maling kau lakukan Oh maaf ya, puasa nih orang ya Beneran puasa, jadi kita enggak dusta-dusta Jadi beneran puasa jadi pelinglung Jadi lagu ini salah satu lagu yang hits dari Wali Lejang Diyanyikan sama yang punya suara menggelegar Jadi aku mau maaf ya, kesalahan ini Aku mengerti lah ya, selagi puasa Ini kita saling mengerti Dan dinyanyikan sama Novia Waduh Ini lagu kayak mana ya? Ini lagu yang sebenarnya kan Kayak Melayuan yang Yang apa ya, santuy gitu Tapi memang dari spill-spillnya nih ya Dari komen kemarin yang kita reaksiin Semuanya tuh kolaborasinya dibikin EDM gitu Berarti semua sama Eka Gustiwana Iya, jadi kita enggak terlalu Apa ya, shock lagi Oke, baiklah berarti Seperti apa ya, bukan ya Kayak gimana nih eksekusinya Ayo, iya, iya Kita tonton dulu ya Novia Tapi buat ayang-ayangku yang ada di sana Ayang-ayangku Oh, oh, oh Kalian mau jadi ayah kita subrek Yuk, langsung aja kita lihat penampilan di Novia Yang Asik Oh, oh Coba kau jujur pada Azik, azik Masih Ini masih sedikit original ya Iya, notasinya Iya, notasinya Iya, iya Iya, iya Episode kali ini itu benar-benar Diajak bergoyang party ya Iya, iya Aku teman-teman Ayo, iya Upwah Bapwah La-anti Yang Ia Ayo Hai Oh, hey Tidak Bulat nih Suara dan tebal Tebal dan retbal Hanya Aku suka Enak banget tadi Aku ingetnya sama siapa? Santi Dia eranya Santi dulu lebihnya gini-gini Apa yang dulu Santi itu ya? Mari kasih na-na-na-na Seperti itu kan, tempo-tempo Terus Santi juga ya? Ya Seperti Shanti Ini cuma musiknya doang sih yang dia lakukan Dia bikin EDM, tapi nyanyinya masih original lah Sedikit aja dikasih pemanis-pemanis gitu ya Tapi aku suka dengan lantang suaranya Ya, caranya nyanyinya gitu ya Mantap Terus vokalnya boleh toas ya? Rampang gitu ya Sebelum kau cerita sembuh Artikulasi itu semua jelas gitu Aziz Sudah mulai ada state Eh, cakep Cakep, cakep Nanti diimprove sedikit kan? Ya Ini aku suka sih cara dia nyanyinya tuh Tidak ada melayu-melayunya Ya, bener banget Bener banget Ini kayak lagu yang Sumpah kayak gak kebayang lagu asli Seperti apa Kayak lagu apa sih? Kalau menurut aku ya Ini jadi kayak lagu yang cocok untuk girl band Ya kan? Full dance gitu ya gak sih? Heeey Ini mas, ini original nih Heeey Aaaa Aduh, aduh Gak ada yang terlalu gak kelihatan Kenapa sih? Pas ngedance selalu gak dilihatin Heran gue Ini kalau ada orang RCTI Apakah bagian switch-switch gitu? Nah, switchernya Ya, kalau ngap nih ya Kenapa pas nilis pada ngedance Agak kelihatan Jadi kita harus nonton kamera Penonton Enggak, ini Ini ya Kan, jujur lihat Performen itu ada effortnya ngedance Ah, itu sekali Apa Kan, ngedance itu paling berapa second sih Iya, sebentar banget Dan penonton di rumah tuh pengen ngelihat dong dance-nya mereka Iya Kenapa kalian tuh tidak menyorot saat mereka dance Nah, itu dia Kemarin sama, soalnya gitu juga Sama gitu, ha? Ngedance sama kita tuh harus ngelihat video-video dari live video orang-orang gitu Oh, terangkan dance-nya seperti itu Terus sekali Kenapa saya disayangkan Tidak 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 Kalian tau dong Bagian Kan dari RCTI Ataupun MNC Biasanya tuh GR sehari sebelum tuh udah Lengkap dengan full Koreonya Bajunya Itu udah lengkap mereka kan Harusnya kan mereka udah tau kan Karena mereka juga sama kamera-kamera nya sama LED belakang tuh semua tuh Semuanya udah Udah di GR-in gitu Kenapa? Kenapa woy? Jujurnya agak emosi Tidak 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 Dan yang aku salutnya itu, lagu ini ga terlalu di aneh-anehin sama dia Kita masih bisa rasa originalitasnya masih cukup ada banyak gitu ya Banyak banget, hampir 80% atau 70% itu notasinya itu original banget Tapi bia pun notasinya original, cara dia menyanyi ikutnya itu Yes, bener banget aku suka banget Kawin banget sama aransemennya Sumpah kawin banget sama aransemen Oh, touch egg-nya dia juga ya, oke banget ya Oke banget, cuma tadi ada part itu doang sih yang bikin kita protes itu Tadi tak nampak dia dance ya kan Yang bikin orang history itu apa gitu ya Yes, sayang banget sih Momen-momen seperti itu malah yang ga ter-picture sama kru lah ya Kamera lagi lanjut Yang lagi bertugas lah ya, sayang banget sih sebenarnya Tapi kalo secara nyanyian mah best 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 Kalo itu kan bukan kesalahan dari dia kan Iya, bukan dari peserta Peserta nyanyi ada best banget Oke banget nih Aransemennya juga ada oke banget Bener banget I love it Pokoknya kita dibuat ga dance banget deh nih di episode Indonesian Idol kali ini Yes, selain bernostalgia sama lagu-lagu jaman Jaman dulu kan, jaman-jaman hits lagu-lagu mulai Tapi kita juga kasih Perpilan yang fresh gitu, yang bagus Nih selanjutnya siapa lagi yang kita reaksiin? Kalian boleh komen tolong Siapa nih? Kak ini? Kak Inu? Gitu lah ya Tapi sebelum itu Subscribe dulu channel ini ya Jadi nyalain dan juga share Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye